Kifan Gunawan terdiam, soal pernikahan Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman, yang penting mereka bahagia. Beberapa waktu lalu, penyanyi danggut Ayu Ting Ting Santer dikabarkan sudah memiliki calon suami baru. Adit Jayusman adalah pria bernama Adit Jayusman yang digadang-gadang akan menikah dengan Ayu Ting Ting itu. Adit sempat mengenyam pendidikan S2 di negeri Kincir Angin, Belanda. Lantas, bagaimana tanggapan Ivan Gunawan soal kabar tersebut, mengingat selama ini dirinya sering tertangkap kamera mengharapkan cinta Ayu Ting Ting. Di luar dugaan, pria yang akrab di Sapa Igun tersebut belakangan mengaku Enggan untuk merancang baju pernikahan Ayu dengan Adit. Saat dipecar awak media, Ivan Gunawan malah menyarankan untuk menggunakan desainer lain untuk merancang baju pernikahan tersebut. Tak sampai di situ saja, Ivan Gunawan juga berujar dirinya Enggan untuk menawarkan jasanya sebagai desainer untuk merancang baju pengantin Ayu Ting Ting saat bersanding dengan Adit Jayusman. Sang desainer sempat memasang raut wajah agak marah saat ditanyakan kabar Ayu Ting Ting yang konon akan segera menikah dengan Adit Jayusman. Meskipun begitu, ia tetap memberikan dukungan jika dua sejoli tersebut kelak benar-benar melangkah ke pelaminan. Namun, penantian panjang Ivan Gunawan demi menemukan pendamping hidup tampaknya tak akan berlangsung lama. Momen ini berhasil terekam dalam acara brownies yang tayang di Youtube Trans TV official pada Jumat, tanggal 16 Oktober tahun 2020. Kala itu, Peramal Wirang Birawa mencoba menerawang nasib Asmara Igun melalui media garis tangan. Mengejutkan, Wirang Birawa justru menyebut suasana hati Ivan Gunawan tengah bergembira meski dirinya ditinggal Ayu Ting Ting yang kini punya pacar baru. Sebenarnya jauh lebih bahagia, nggak tahu kenapa, karena ada seseorang yang menggantikan posisi, menoleh ke Ayu Ting Ting, dengan begitu cepat. Wirang Birawa lantas meramalkan bahwa Ivan Gunawan sebentar lagi bertemu wanita yang bakal jadi jodohnya, tepatnya pada tahun 2021 mendatang. Tahun depan wanita ini muncul ke permukaan dan kamu akan menjalin hubungan lagi dengan seseorang. Terawang Wirang Birawa hingga membuat lawan bicaranya terdiam kaget. Walaupun hati kecilnya masih belum mau dibuka semuanya, ujar Wirang Birawa meskipun tak melanjutkan kata-katanya. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Sampai jumpa di video selanjutnya.